Maaf, saya tidak menerima tantangan Anda. Silakan minggir. Menghadapi provokasi Long Ye, Dewe Shang Chen masih tersenyum dan berbicara dengan tenang, Long Xing berkata dengan dingin, sejak kamu datang ke kompetisi besar tiga wilayah, kamu tidak pernah bergerak. Lalu apa pentingnya kedatanganmu? Anda juara sesi sebelumnya, berani tidak menerima tantangan saya. Jika Anda memiliki penyakit tersembunyi, saya bisa menunggu. Begitu ucapan ini keluar, ada banyak diskusi, ada rumor yang beredar bahwa Dewe Shang Chen, putra kegelapan, mengidap penyakit tersembunyi selama beberapa hari. Lagi pula, dia tidak pernah bergerak dari awal sampai akhir, jika dikatakan lawan lain di pertandingan sebelumnya tidak layak untuk ditembak. Maka Hwa Liji kalah dari F. Ahua dan Lan Ge hari ini, namun ia berinisiatif untuk mengaku kalah dan tetap tidak melakukan tembakan. Hal ini jelas tidak normal bagi kebanyakan orang, reputasi Dewe Shang Chen terlalu besar, bisa dikatakan semua orang mengetahuinya, semua orang mengetahuinya. Long sebelas juga sangat berbakat. Ia juga datang ke sini lima tahun lalu, namun saat itu kekuatannya masih jauh dari cukup untuk bersaing memperbutkan gelar juara. Dia telah melihat Begitwe Shang Chen bertarung dengan matanya sendiri. Pada saat itu, putra kegelapan adalah tujuannya yang selalu ada dalam pikirannya. Dia tahu bahwa Begitwe Shang Chen tidak akan berusia 30 tahun dalam lima tahun. Jadi semua persiapan yang dia buat untuk datang ke sini kali ini adalah untuk melawan orang ini. Namun siapa sangka, Begitwe Shang Chen tidak mengikuti kompetisi individu, melainkan mengikuti kompetisi ganda. Long Xing suka berperang sejak dia masih kecil. Baginya, kehormatan itu penting, namun menantang yang kuat adalah hal yang sebenarnya ia inginkan. Jadi saya datang lebih awal hari ini untuk menantang Begitwe Shang Chen setelah pertandingan ganda. Di matanya, Fahwa dan Lange tidak memenuhi syarat untuk menjadi lawan putra kegelapan. Namun mereka tidak pernah menyangka bahwa hasil akhirnya adalah Begitwe Shang Chen berinisiatif merelakan posisi juara dan tidak bergerak sama sekali. Bagaimana putra kegelapan bisa kalah seperti ini? Bahkan jika Anda kalah, Anda harus kalah dari diri Anda sendiri. Dengan kemarahan di hatinya yang sulit untuk ditenangkan, dia menghalangi jalannya, melihat Long Yi dengan mata yang gigih. Begitwe Shang Chen menghela nafas pelan, Kasihan sekali kamu. Ini masih terlambat. Long Yi tertegun dan bingung dengan kata-katanya yang tidak bisa dijelaskan. Begitwe Shang Chen, Selama lima tahun, aku telah berlatih keras dengan kamu sebagai tujuanku. Hanya untuk hari ini. Jika Anda tidak mengalahkan saya, apakah Anda ingin pergi? Mungkin, saat berbicara, Cahaya keemasan menyinari tubuhnya, Dan fluktuasi energi dan darah yang sangat kuat meledak seketika. Dan sisik emas halus mulai muncul. Setiap sisik bersudut dan penuh tekstur, Para penonton buru-buru bubar, Dan tidak ada yang ingin terpengaruh oleh pertempuran Antara dua orang kuat yang jelas-jelas berada di atas peringkat ketujuh, Huo Li Ji mengambil langkah ganas dan meraih gagang pedang di bahunya. Meski belum pulih sepenuhnya dari kelelahan sebelumnya, Ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Begitwe Shang Chen menghela nafas ringan, Dan menepuk bahu Huo Li Ji, Huo Li Ji menoleh untuk melihatnya. Begitwe Shang Chen hanya tersenyum padanya, Lalu mengambil langkah perlahan, Itu hanya langkah kecil ini, Dan tidak ada sedikitpun perubahan pada dirinya, Tapi Long Sebelas, Yang berdiri di depannya. Ingin mundur tanpa sadar, Dalam hatinya, posisi Begwe Shang Chen sangatlah penting. Begitu dia menyadari bahwa dia ingin mundur, Long Sebelas buru-buru mengumpulkan pikirannya dan mengangkat tangan kanannya. Saat ini, Begwe Shang Chen mengangkat tangannya, Menunjuk ke langit sambil tersenyum, Dan berkata dengan lembut, Langit gelap. Long Xing terkejut sejenak, Dan tanpa sadar melihat ke langit, Tapi tidak ada perubahan di langit, Begwe Shang Chen menunjuk ke tanah lagi, Dan berkata dengan, Lembut lagi, tanahnya gelap. Long Sebelas tidak dapat menahannya lagi. Apakah kamu berakting? Begwe Shang Chen hanya tersenyum dan berjalan perlahan menuju arah tersebut. Dan pada saat ini, Tiba-tiba, Di hadapan semua orang di sekitarnya, Segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelap gulita. Anda tidak dapat melihat jari Anda, Ketakutan yang luar biasa muncul di hati setiap orang. Long Sebelas ingin menyerang, Tetapi ternyata dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia ingin berteriak tetapi tidak bisa mengeluarkan suara, Saat ini, Dalam benaknya, Hanya ada dua kata yang baru saja diucapkan orang tersebut, Gelap. Kegelapan, Aku membiarkan langit menjadi gelap. Aku membiarkan bumi menjadi gelap. Ya, Ini Begwe Shang Chen, Ini putra kegelapan, Kegelapan sepertinya hanya berlangsung sesaat, Dan sepertinya berlangsung selamanya. Saat cahaya muncul kembali, Semua orang mendapatkan kembali kemampuan untuk bergerak lagi. Namun Begwe Shang Chen, Putra kegelapan, Dan pengiringnya, Huo Li Ji, Tidak lagi berada di antara kerumunan, Ketika semua orang melihat sekeliling, Mereka melihat bahwa mereka telah keluar dari kerumunan dan perlahan-lahan pergi. Hukum menguasai dunia, Dan alam semesta terbalik. Urutan ke sembilan, Suara itu terdengar di mimbar dengan rasa kagum. Tuan Luo Snake sudah berdiri di tepi mimbar, Memandangi putra kegelapan yang perlahan-lahan pergi. Begwe Shang Chen tiba-tiba berhenti, Kembali menatapnya di platform tinggi, Dan tersenyum padanya dengan mata yang dalam, Raja Ular Luo tiba-tiba merasa hatinya menjadi gelap, Seolah-olah sebuah batu besar ditekan dari udara tipis, Menyebabkan dia, Yang memiliki tingkat kedelapan penuh dalam budidaya, Membuat dia, Jenderal Klan Baki, Tiba-tiba dikelilingi oleh rasa takut. Dan kata peringkat sembilan sangat mengejutkan hati semua orang yang hadir. Tingkat ke sembilan, Ini adalah tingkat tertinggi yang dapat dicapai oleh praktisi normal. Selangkah lebih maju, Itu adalah keberadaan yang kuat seperti dewa, Belum lagi di dunia manusia, Bahkan di alam iblis, Berapa banyak orang yang bisa berkultivasi hingga tingkat ke sembilan. Di seluruh wilayah iblis, Kekuatan di atas tingkat ke sembilan dapat dihitung dengan dua tangan, Dan di domain hukum, Domain biru, Dan domain suaka, Hanya kekuatan di atas tingkat ke sembilan yang tersisa. Beiyue Shangchen, Putra kegelapan, Baru berusia 29 tahun, Peringkat ke sembilan, F. Ahwa dan Lan Ge berdiri di tempat, Tidak mampu mengendalikan diri untuk waktu yang lama. Baru pada saat inilah mereka benar-benar mengerti mengapa Beiyue Shangchen tidak melawan mereka. Karena mereka sama sekali tidak berada pada level yang sama, Saat ini mereka benar-benar merasa bahwa mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkan dia melakukannya, Long sebelas bahkan lebih putus asa, Tubuhnya bergetar, Lalu dia duduk di tanah. Saat ini, Dia kehilangan sesuatu yang disebut keberanian. Pada saat ini, Dia sangat memahami bahwa mustahil baginya untuk menantang putra kegelapan lagi dalam hidupnya. Dia lebih mengerti mengapa Beiyue Shangchen lambat mengucapkan kalimat itu padanya sekarang. Ya, dibandingkan dengan putra kegelapan, Apakah dia lebih lambat? Dalam 5 tahun, Saya menembus tingkat ke-6 ke tingkat ke-7, Dan berkultivasi ke puncak tingkat ke-7, Berpikir bahwa itu sudah cukup. Namun, Ia telah dipromosikan dari tingkat ke-7 ke tingkat ke-9. Apakah ini lebih dari sekedar lompatan? Long sebelas tahu betul bahwa meskipun dia memiliki garis keturunan yang kuat dan bakat luar biasa, Mustahil baginya untuk naik ke peringkat ke-9 dalam waktu 20 tahun. Namun, Mereka melakukannya hanya dalam waktu 5 tahun, Putra kegelapan bukan hanya pemimpin generasi muda di bidang biru. Tetapi juga pemimpin sejati generasi muda di bidang biru, Kota Hukum Suci, Di hotel biasa, Seorang pria muda sedang duduk di kursi, Memegang sebuah gulungan dan melihatnya, Tiba-tiba, Dunia menjadi gelap dan dia harus meletakkan gulungan di tangannya. Di sampingnya, Dua prajurit berbaju hitam tiba-tiba melangkah maju untuk menjaganya, Itu Beiyue. Saya pikir dia tidak akan bergerak. Pemuda itu tersenyum tipis dan menggelengkan kepala nyaringan, Saat berikutnya, Cahaya kembali menyala. Pemuda itu mengambil gulungan itu lagi seolah-olah tidak terjadi apa-apa, Dan terus membaca, Turnamen 3 domain telah berakhir, Tetapi kekuatan mengerikan yang ditunjukkan Beiyue Shangchen di saat-saat terakhir mengejutkan pikiran setiap kontestan. Tidak ada yang meragukan bahwa putra kegelapan ini adalah generasi muda pertama di 3 domain. Tidak ada yang meragukan bahwa dia adalah seorang jenius yang tiada habisnya di Lanyu. Keluar dari lapangan Shengfa, Lange mengepalkan tinjunya dari waktu ke waktu, Merasa bergejolak, Apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Ini adalah idola yang saya kagumi. Apakah itu kuat? Apakah itu kuat? Lange bertanya pada Fahwa dengan penuh semangat, Fahwa menganggup, kuat, haha. Saudara Shangchen sungguh luar biasa. Apakah kamu melihat itu? Longyu itu sangat ketakutan sehingga dia langsung duduk di tanah. Dia tidak memiliki peran untuk dimainkan dan tidak memenuhi syarat untuk menantang saudara Shangchen sama sekali. Apakah kamu memenuhi syarat? Fahwa melihat ke samping ke arahnya, Saat ini, Lange tidak menganggapnya serius, Tentu saja saya tidak memenuhi syarat. Saya tidak perlu memiliki kualifikasi ini. Saudara Shangchen adalah milik Lanyu kita. Dia pasti generasi muda nomor satu sekarang, Percaya atau tidak? Tidak. Fahwa menjawab tanpa ragu-ragu, Lange tiba-tiba menjadi tidak senang, Kalau begitu katakan padaku, Siapa lagi yang lebih baik dari dia? Pada saat ini, Sebuah suara merdu tiba-tiba terdengar, Kalian berdua tetap di sini. Keduanya menoleh untuk melihat, Dan Shenglianlah yang datang. Dia mendatangi mereka berdua dengan senyuman di wajahnya, Dan senyuman manis, Apa masalahnya? Lange menanyai Fahwa. Merasa sangat kesal ketika dia disela, Shenglian tersenyum dan berkata, Saya tidak tahu apakah saya bisa mengundang kalian berdua untuk makan. Kita mengenal satu sama lain. Setelah permainan selesai, Anda pergi. Sebelum itu, Bisakah kita saling mengenal dan mengenal satu sama lain? Bagaimanapun, Meskipun kita berbeda keyakinan, Kita semua adalah manusia. Tidak, Kata Lange, Jangan makan. Kata Fahwa, Ekspresi Shenglian membeku, Dan dia berkata dengan sedih, Di mana sikap sopanmu? Lange berkata dengan serius, Tidak. Shenglian melihat ke arah Fahwa lagi, Tapi Fahwa hanya menjawab dengan satu kata, Sama. Kulit Shenglian tiba-tiba menjadi jelek, Sepertinya kamu tidak hanya memiliki pemahaman diam-diam dalam bertarung, Tetapi juga dalam berbicara. Efek dari Wu Shuangsu baguskan. Mendengar kata Wu Shuangsu, Baik Fahwa maupun Lange sama-sama terkejut. Dan pada saat ini, Sosok tinggi keluar dari segala arah, Siong San adalah salah satunya. Patriark muda klan Santian memandang Fahwa dan Lange dengan niat jahat, Berkenalanlah, Ikutlah dengan kami. Anda tidak punya peluang. Pembangkit tenaga listrik tingkat ketujuh dari klan kami adalah ada enam di sini. Tidak mungkin untuk melarikan diri. Lange melihat sekeliling, Dan benar saja, ada beberapa orang dengan aura yang dalam, Dan energi yang kuat serta fluktuasi darah menekan mereka seperti dinding. Tidak diragukan lagi, ini sudah direncanakan oleh pihak lain sejak lama. Dikepung oleh begitu banyak prajurit dari klan Santian, Mereka tidak memiliki peluang di jalan sempit ini. Bagaimanapun, ini adalah tempat perlindungan, Dan Orgu Shuang adalah artefak. Mereka hanya fokus pada kultivasi dan pemahaman sebelumnya, Tetapi mereka lupa bahwa Sheng Lian lah yang mengetahui tentang Wu Shuang Su, Ada sedikit rasa kesal di mata Lange, Dan Fahwa berkata dengan ringan, Pergilah bersama mereka, Sheng Lian menunjukkan ekspresi meminta maaf di wajahnya, Dan berkata, Saya sangat menyesal, Ini tentang bola tujuh dewa, Kami hanya dapat melakukan ini. Jika dikendalikan, Pengaruhnya sangat besar, Dan kekuatan apapun yang diperoleh Akan mengalami lompatan dan peningkatan kualitatif. Lange dengan sinis berkata, Ayolah, kamu sudah melakukan segalanya, Jadi jangan berpura-pura. Wah, apa katamu? Siong San mengangkat tangannya dan mendorong Lange ke belakang. Lange menoleh dan melotot, Hampir meledak, Tapi Fahwa menangkapnya dan menggelengkan kepalanya ke arahnya, Lange juga memahami kebenaran bahwa seorang pahlawan Tidak langsung menderita kerugian, Jadi dia tidak mengucapkan sepatah katapun, Siong Lian menggigit bibir merahnya dengan gigi putihnya, Dan ingin mengatakan lebih banyak, Tapi dia tidak mengatakannya sama sekali, Dia hanya menghela nafas diam-diam di dalam hatinya, Kota Siong Fa tidak besar. Setelah berjalan lebih dari 10 menit, Fahwa dan langit tiba di sebuah hotel yang terbuat dari perbaikan batu. Hotel itu jelas kosong, Hanya mereka. Memasuki aula, Siong San mengeluarkan dua pasang borgol Dan melemparkannya ke Fahwa dan Lange, Ambil sendiri, Jangan main-main, Ada pola di borgolnya, Fluktuasi energi samar muncul, Dan itu adalah senjata sihir khas milik domain iblis Yang dapat menghasilkan fluktuasi energi dan darah. Itu dimurnikan oleh yang kuat di alam iblis, Fahwa mengambil borgol tanpa membuka mulutnya, Dan diam-diam memakaikannya untuk Lange. Lange tiba-tiba merasa seolah-olah terputus dari dunia ini, Dan tidak bisa lagi merasakan fluktuasi elemen luar, Bahkan tubuhnya sendiri. Yuan Li juga ditekan hingga kurang dari 30 persen, Dia menatap Fahwa. Mata Fahwa tenang, Dan sepertinya tidak ada gejolak emosi. Dia juga memborgol Fahwa, Maaf, Saya harus memisahkan Anda untuk ditanyai. Kakak Fahwa, Ikut aku dulu. Sheng Lian tampak sedikit tertekan, Dan membawa Fahwa ke kamar sebelah, Sementara Siong San dan beberapa orang kuat menjaga kamar. Lagu biru, Sheng Lian membubarkan yang lain, Hanya menyisakan dia dan Fahwa di kamar kecil. Saudara Fahwa, Saya minta maaf dari lubuk hati yang paling dalam. Saya benar-benar harus melakukan tindakan yang buruk. Namun, Orbu Shuang adalah salah satu dari tujuh orb dewa. Jika klan kita bisa mendapatkannya, Maka itu adalah hal terpenting bagi klan Yin Lian. Ini sangat penting. Oleh karena itu, Saya harus bertanya, Apakah Anda sudah mendapatkan artefak ini dan di mana lokasinya? Pencarian terakhir tidak menemukannya pada kalian berdua. Selama kamu menyerahkan Orbu Shuang, Aku akan segera melepaskanmu. Tinggalkan. Kata Sheng Lian dengan sungguh-sungguh, Fahwa berkata dengan enteng, Apakah kamu tidak takut kami akan meneruskan masalah ini ke tiga domain setelah kami kembali? Bukanlah pilihan bijak untuk menyerang kami di kompetisi tiga domain. Terlebih lagi, Kami berada di kompetisi ganda juara. Bagaimana saya bisa yakin bahwa Anda tidak akan membunuh kami setelah saya memberi Anda sesuatu? Sheng Lian berkata dengan sedih, Jadi aku adalah orang yang seperti itu di hatimu. Jika Anda benar-benar ingin menghindari masalah di masa depan, Saya sudah melakukannya terakhir kali di pulau kecil itu. Saudaraku Fahwa, Aku tidak ingin melakukannya sendiri. Apa yang harus dibenarkan? Tapi, Tahukah Anda bahwa kita sebagai manusia mempunyai masalah internal dan eksternal dalam tiga bidang tersebut? Hampir dikendalikan oleh wilayah iblis, Dan jauh sekali, Bencana sedang mendekat. Kita harus mencoba yang terbaik untuk membuat diri kita lebih kuat. Demi negaraku, Aku akan melakukan ini tapi kalian semua adalah manusia. Ketika kita memiliki musuh yang sama, Domain legal dan domain biru hanya bisa berbagi kebencian yang sama dengan tempat perlindungan kita. Anda semua adalah talenta dari negara Anda sendiri. Demi seluruh umat manusia, Bagaimana aku bisa menyakitimu? Hati Fahua bergerak sedikit, Memikirkan kata-kata Beiyue Shangchen, Putra Kegelapan. Dia samar-samar merasa bahwa Beiyue Shangchen dan Sheng Lian mengetahui sesuatu yang dia dan Lan Ge tidak ketahui. Saya tidak percaya. Fahua berkata dengan ringan, Sheng Lian menghela nafas, Jika saudaraku menolak mengatakannya, Aku tidak bisa mempersulitmu, Tapi aku hanya bisa membiarkanmu tetap di sisiku dan kembali ke tempat suci bersamaku. Kapan kalian berdua akan berbicara? Kapan aku akan membiarkanmu? Semua orang telah kembali ke negaranya. Kesalahan telah terjadi, Dan adik perempuannya hanya bisa melanjutkan. Fahua tersenyum ringan, Jika saya ingat dengan benar, Ada sumpah darah di tempat suci Anda, Yang mengambil darah Anda sendiri sebagai sumpahnya, Dan Anda adalah orang suci dari suku Yin Lian. Sumpah darahmu bahkan akan mempengaruhi seluruh Yin Lian. Lalu, jika kamu bersumpah darah, Aku akan memberitahumu tentang Orbu Shuang. Dapatkan Orbu Shuang dan biarkan kami pergi. Sheng Lian sedikit mengernyit, Sumpah darah sangat penting, Yang dikembangkan oleh orang kuat di tempat suci adalah energi yang terkandung dalam darah mereka sendiri, Yang disebut kekuatan Dewa Iblis. Jika Anda melanggar sumpah, Anda akan mendapat reaksi langsung. Kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, Sumpah tidak boleh dianggap remeh, Ragu-ragu sejenak, Sheng Lian dengan tegas menganggup dan berkata, Oke, jika kamu bisa membuat saudara laki-laki mempercaya hal ini, Adik perempuan bersedia bersumpah. F.A. Hua menganggup padanya, Sheng Lian adalah orang yang tegas, Dan dia tidak ragu-ragu setelah mengambil keputusan. Wajah cantiknya menjadi saleh, Dia menggigit jari telunjuk kanannya, Dan setetes darah muncul di udara, Dan berkata dengan suara yang dalam, Aku, teratai suci keluarga Yin Lian. Pemandangan aneh muncul, Tetesan darah tampak hidup dan melayang di udara, Dan lapisan lingkaran cahaya perak terpancar dari dalam, Membuatnya mekar seperti bunga, Sheng Lian mengatupkan kedua tangannya di depan tubuhnya, Dan perlahan membungkuk ke bunga darah ini, Hari ini, Aku bersumpah demi darah keluarga Yin Lian, Seperti yang akan diberitahukan F.A. Hua dan Lan Ge, Dan menyerahkan Mutiara Wu Shuang. Aku akan membiarkan mereka pergi tanpa bahaya apapun. Bawahan saya tidak akan menyakiti mereka berdua dengan cara apapun. Jika kamu melanggar sumpah ini, Teratai suci akan layu. Setelah selesai berbicara, Dia membungkuk pada teratai darah tiga kali, Dan dengan kilatan cahaya perak, Teratai berwarna darah berubah menjadi aliran cahaya, Melesat ke tengah alisnya dan menghilang, Tubuh Sheng Lian sedikit bergetar. Jelas sekali, Sumpah darah ini berdampak pada dirinya, Saudara Fahua, Sumpah darah telah dibuat, Tolong beri saya nasihat Anda. Sheng Lian berkata dengan suara yang dalam, Fahua mengangguk, Benar, kami mendapatkan pe-airless orb hari itu. Hanya saja pe-airless orb berbeda dari yang Anda bayangkan. Itu tidak ada sebagai suatu entitas. Ia ada dalam ketiadaan, hanya kita. Hanya dengan begitu ia dapat dipanggil. Kekuatan yang kita gabungkan juga diberikan oleh pe-airless orb. Bukan suatu entitas? Sheng Lian memandang Fahua dengan heran, Tapi dengan cepat menyetujui pernyataannya. Jika Mutiara Wushuang adalah sebuah entitas, Mereka pasti akan menemukannya di pulau tanpa nama hari itu, Itu benar, Ini bukan suatu entitas. Fahua melanjutkan, Itu bersifat spiritual, Seperti makhluk hidup. Padahal, Itu hanya dekat dengan kita dan tidak bisa kita kendalikan langsung. Itu selalu di sisi kita. Faktanya, Saya dan Lan Ge tidak menyukai perasaan seperti ini, Itulah mengapa kami harus berpartisipasi dalam kompetisi dua orang bersama-sama. Dan mendapatkan segil roh untuk memutuskan hubungan ini. Bahkan jika Anda tidak menemukannya hari ini, Kami akan pergi ke pantai untuk memanggil Wushuangzu, Gunakan solusinya. Segil spiritual memutuskan hubungan kita dengannya. Perkataannya setengah benar dan setengah salah, Kuncinya tidak ada kekurangan. Apalagi kalau bicaranya dari sifat tegas asal hukumnya, Lebih mudah diakinkan, Wushuangzu ada di laut? Chenglian memahami poin kuncinya, Pikirnya sejenak, Dan merasa bahwa perkataan F. Ahua sangat dapat dipercaya, Yang juga dapat menjelaskan mengapa mereka ingin berpartisipasi dalam kompetisi ganda. Ya, dia suka air. Jadi tidak ada di sisi kita, Tapi tidak akan meninggalkan kita terlalu jauh. Ini memberitahu kita untuk pergi ke pantai dan menelepon kembali sebelum meninggalkan Pulau Barat. Anda dapat membawa kami ke sana, Dan Wushuang akan dipanggil dengan manik, Dan kemudian menggunakan segil pelepasan untuk memutuskan hubungan ini. Apakah ia dapat mengenali Anda? Itu terserah Anda. Apakah Anda bersedia? Chenglian bertanya dengan curiga, Fahua berkata dengan acuh tak acuh, Apakah kamu bersedia memiliki hubungan seperti ini dengan orang idiot? Apa yang diberikan Wushuangzu kepada kita adalah dua orang, Satu kehidupan. Chenglian tiba-tiba menyadari, Jadi itu sebabnya, Saat kalian berdua bersama, Kekuatan bertarungmu akan meningkat pesat, Bukan? Ya. Fahua mengangguk. Chenglian sedikit menyipitkan matanya, Oke, mohon tunggu sebentar. Saudara Fahua, Tentu saja dia tidak bisa mempercayai kata-kata sepihak Fahua, Tapi dia bisa menggunakan Lan Ge untuk memverifikasi apakah kata-katanya benar. Itu sebabnya dia memisahkan keduanya, Kembali ke ruangan sebelumnya, Ikuti pola yang sama, Dan tanyakan pada Lan Ge. Yang memuaskan Chenglian, Pernyataan Lan Ge hampir sama dengan pernyataan Fahua, Apakah kamu benar-benar tidak ingin terus memiliki PR-less orb? Chenglian bertanya pada Lan Ge. Lan Ge berkata dengan marah, Apakah kamu ingin memiliki hubungan seperti itu dengan bajingan yang menampar dirimu sendiri ketika kamu tidak melakukan apa-apa dan membuatku mengikuti sedikit rasa sakit? Orang bodoh rela terus memiliki manik-manik yang rusak tersebut. Anda ingin Anda mengambilnya. Cepat, berhenti bicara yang tidak masuk akal, ajak kami berdua ke pantai. Kami akan pergi setelah selesai. Chenglian bertanya tanpa pandang bulu, Apakah kamu harus bersama untuk memanggil PR-less orb? Lan Ge tanpa sadar berkata, Siapapun baik-baik saja, siapapun yang ingin bersamanya. Manik-manik yang pecah itu seperti gula merah dan Anda tidak bisa mengusirnya. Chenglian tersenyum tipis, Terima kasih saudara Lan Ge, karena memang begitu, serahkan masalah ini pada kami. Setelah berbicara, dia mengangguk ke Xiong San dan keluar dari kamar. Xiong San keluar setelahnya dan berkata sambil tersenyum, Manik yang tak tertandingi ini menarik. Alian, Jika aku mendapatkannya, aku akan menggunakannya bersamamu? Chenglian berkata, Terserah Kelan untuk memutuskan. Hal yang paling mendesak adalah mendapatkan Manik Wushuang ini. Meski tidak ada perbedaan antara perkataan kedua orang tersebut, Anda tetap harus berhati-hati. Saya akan membawa Fahua ke pantai untuk menemukan Wushuang nanti. Ju, kamu tinggal dan jaga Lan Ge. Sebelum aku kembali, jangan biarkan dia hilang dari pandanganmu. Oke, jangan khawatir. Saya akan mengajak seseorang untuk mengawasinya secara pribadi, dan saya tidak akan pernah membiarkan orang ini melarikan diri. Sayang sekali Anda bersumpah darah, jika tidak, Anda benar-benar ingin memukul kedua anak laki-laki ini dengan keras. Mereka semua adalah tahanan. Masih menarik-narik. Xiong San berkata dengan kejam, Chenglian menghela nafas pelan, Jika bukan karena Wushuang zu, saya benar-benar tidak ingin menjadi musuh mereka. Saat ini, masih ada masalah di masa depan, dan kita harus mencari cara agar tidak memperburuk hubungan dengan negara bebas dan negara ketertiban. Xiong San berkata dengan acuh tak acuh, kedua negara itu lemah dan jauh lebih rendah dari kita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apakah mereka tidak berani melancarkan perang lawan kita? Chenglian sedikit mengernyit, saya tidak bisa mengatakan itu, bagaimanapun juga, kita semua adalah manusia. Meskipun kita sudah mandiri, mengapa kita semua berjuang untuk bertahan hidup di dunia ini? Jika bukan karena pengekangan iblis dan ord. Aku khawatir Yao Yu akan mengendalikan kita sejak lama. Setelah mereka dibebaskan, hal pertama yang harus dilakukan adalah membawa ketiga kerajaan manusia kita ke wilayah tersebut dan menjadi pengikut mereka lagi. Tapi siapa yang ingin diperintah oleh orang lain? Baiklah, aku pergi dulu. Chenglian membawa dua pembangkit tenaga listrik tingkat 7 dan sekelompok anggota klan dan menemani Fahua ke pantai, sementara Lan Ge tetap di hotel, dijaga oleh Siong San, tepi laut. Chenglian, Fahua dan rombongan datang ke tepi pantai, memandangi laut biru tak berujung yang tak berujung, airnya begitu jernih. Begitu biru sehingga orang tidak bisa menahan keinginan untuk melompat ke bawah. Alasan mengapa Chenglian tidak membawa Lan Ge, tetapi hanya membawa Fahua, adalah untuk berjaga-jaga, karena elemen Lan Ge yang dapat dikontrol termasuk air. Jika dia datang, mungkin seseorang akan melarikan diri. Dan Fahua jauh lebih buruk daripada Lange dalam hal efektivitas tempur pribadi dan kemampuan bertahan hidup di laut, saudara Fahua, mohon maaf. Chenglian dengan sangat sopan memberi isyarat mengundang kepada Fahua, Fahua mengangkat tangannya dan melihat borgolnya, dengan ini, aku tidak bisa menahannya. Chenglian ragu-ragu sejenak, dan memberi isyarat. Orang kuat peringkat tujuh dari klan Yinlian melangkah maju dan membuka borgol untuknya. Namun beberapa pria kuat tanpa sadar mengelilinginya di tengah. Chenglian sendiri juga menjadi gugup, Fahua menggerakkan pergelangan tangannya, merasakan kekuatan suci yang pulih dengan cepat, mengangguk, dan berkata, kalau begitu saya akan mulai. Saat ini, di hotel, Lange menyilangkan kaki erlang, memandang Siong San yang duduk di sebelahnya, dan tiba-tiba tertawa. Apa yang Anda tertawakan? Anak nakal. Siong San berkata dengan marah, Lange berkata dengan serius. Aku tertawa karena semua orang adalah manusia. Kenapa kamu begitu jelek? Apakah kamu mendekati kematian? Siong San tiba-tiba berdiri, Lange mengangkat bahunya dan berkata, Ayo, pukul aku. Bagaimanapun, seseorang telah bersumpah darah dan tidak dapat menyakiti kita dengan cara apapun. Anda tidak takut dengan kehancuran klan Yilian, jadi Anda datang ke sini. Kamu, Siong San menyipitkan matanya sedikit, memperlihatkan aura pembunuhnya, tapi apa yang dikatakan Lange adalah kebenaran dan kekuatan pengikat sumpah darah cukup kuat, jadi dia tidak pernah berani mengambil risiko. Nak, Tunggu. Jika kamu melewatkan kali ini, ketika kita bertemu lagi, aku akan menghancurkanmu sampai mati. Ayo. Saat kita bertemu lagi nanti, kamu harus punya keberanian untuk bertemu langsung denganku. Anda hanya mengandalkan jumlah orangnya. Lange mencibir, Siong San sepertinya sudah tenang, bagaimanapun, saya bukan tahanan. Bagi Wu Shuang Su, keburukan ini bukanlah apa-apa. Juga, Nak, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membuatku kesal? Dengan nada bercanda, aku mudah marah, itu saja untukmu. Lange menghela nafas, kemampuan aktingnya tidak buruk. Mari bertemu kembali, pantai, Fahua memandang ke laut di kejauhan, dan berkata dengan suara yang dalam, Wu Shuang benar, kita hidup bersama, mendengar delapan kata ini, mata Sheng Lian langsung melebar, dan dia dengan serius merasakan perubahan di sekitarnya. Segera setelah itu, dia melihat kilatan cahaya keemasan di dai Fahua, dan Rune pria berkepala dua muncul, dan kemudian, cahaya diproyeksikan di depannya, berubah menjadi Rune seukuran telapak tangan. Benar saja, ada manik-manik Wu Shuang. Suasana hati Sheng Lian tiba-tiba menjadi bersemangat. Fahua mengangkat tangan kanannya, dan dengan ringan menekannya pada Rune, di sisi lain, di hotel, Siong San mendengar sesuatu yang salah ketika dia mendengar kata-kata Lange, dahil Lange menyala, cahaya keemasan diproyeksikan, dan tanda muncul, selamat tinggal, beruang bau. Di bawah tatapan ketakutan dan marah Siong San, Lange mengangkat tangannya dan menyentuh Rune itu. Siong San yang malang melompat ke ruang kosong, pantai, perhatikan permukaan laut. Saat Fahua menekan Rune itu, dia berteriak keras, setiap orang memiliki reaksi bawah sadar, tidak terkecuali Sheng Lian dan orang-orangnya. Selain itu, setelah mendengarkan penuturan Fahua, tanpa sadar mereka semua memandang ke arah laut biru yang tak berujung. Saat ini, dengan kilatan cahaya, Lange sudah muncul di depan Fahua. Kekuatan suci Fahua meledak, dan dia menghancurkan borgolnya dengan satu telapak tangan, borgolnya hancur, dan kedua telapak tangan terkatup rapat, dan momentum yang kuat meledak seketika, kalian. Sheng Lian menyadari ada yang tidak beres saat ini, dan ketika dia berbalik, dia terkejut saat mengetahui bahwa keduanya sudah bersama, bagaimana kabar kalian? Lange tertawa, dan berkata dengan lembut, Wu Shuang benar, kita hidup bersama. Dengan kilatan cahaya, Lange menghilang tanpa jejak, dan kembali ke hotel, Hui Jian memotong, membagi satu menjadi tujuh, dan menikam orang-orang Yin Lian di sekitarnya yang lengah. Fahua meneriakan, Wu Shuang memiliki pasangan, dan kehidupan yang sama. Menyentuh Rune, saat berikutnya dia adalah Hongfei Mingming menghilang tanpa jejak, tapi kali ini dia berteleportasi ke sisi Lange, segala jenis serangan menimpa ruang kosong. Sheng Lian tertegun sejenak, ketika Fahua muncul kembali, dia sudah berada di kamar hotel sebelumnya, namun saat ini, hanya ada Lange yang sedang duduk santai di kursi dengan kaki bersilang di dalam kamar, pintunya terbuka, jelas Yongsan dan anak buahnya bergegas keluar untuk mencari seseorang, Lange mengangkat tangan kanannya ke arah Fahua, tertawa dan berkata, sempurna, Fahua mengururkan tangan untuk memberinya tos, ayo pergi. Sheng Lian cukup pintar dan berhati-hati. Namun, masalah terbesarnya adalah dia tidak tahu apa arti dari Wu Shuang Su. Terlebih lagi, mutiara yang tak tertandingi ini dapat digunakan dalam banyak perubahan di Fahua dan Lansinger. Faktanya, sejak Fahua dibawa ke ruangan lain, Sheng Lian sudah masuk ke dalam rencana keduanya, transportasi melalui udara, inilah makna terdalam yang diberikan kepada mereka oleh Wu Shuang Su. Dimanapun mereka berada, mereka dapat diteleportasi kembali, dan keduanya dapat berkomunikasi secara langsung melalui komunikasi spiritual. Jadi, ketika Fahua mengarang omong kosong, Lange mendengarnya dengan jelas di dalam hatinya. Keduanya telah menyelesaikan kolusi internal. Dan ketika Sheng Lian bertanya lagi pada Lange, mereka tentu saja mendengar jawaban yang persis sama, Lange na sengaja menyelipkan lidahnya, menyebutkan bahwa seseorang juga bisa memanggil Wu Shuang Su, untuk mendapatkan jarak ruang. Langkah selanjutnya sederhana, Fahua memindahkannya dan melepaskan borgolnya. Kemudian teleport dia kembali, dan Lange memanggil Fahua ke sisinya lagi, dan inilah yang terjadi sekarang, dan keduanya muncul kembali di hotel, saat keluar dari hotel, Lange bertanya pada Fahua, mau ke mana? Fahua berkata tanpa ragu-ragu, di seberang laut, perahu saya ada di sana. Saat kamu sampai di sana, gunakan segil roh. Mendengar kata-kata Jilingin, Lange tiba-tiba melompat. Kamu bajingan, kenapa kamu baru saja memarahiku? Fahua meliriknya, kamu tidak memarahiku? Lange mendengus dingin, karena kutukan itu akan segera dicabut, aku tidak peduli denganmu. Menghapus kutukan berarti memutus hubungan antara dua Wushuangsu. Entah kenapa, ketika Lange selesai berbicara, keduanya merasakan perasaan aneh di hati mereka. Atau, itu adalah kengganan dari pertentangan absolut saat mencari orb yang tak tertandingi di awal, hingga saling mengecualikan setelah memiliki orb yang tak tertandingi, hingga penggunaan bertahap dari orb yang tak tertandingi dalam kompetisi tiga domain, hingga pemahaman diam-diam untuk melepaskan diri dari mulut harimau. Mereka sudah lama tidak mengenal satu sama lain. Tetapi mereka telah menghadapi banyak hal dan memperoleh banyak manfaat dari mutiara tak tertandingi. Koneksi ini akan segera terputus sekarang. Meski semua orang merasa lega dan kehidupan akan kembali ke jalur yang benar, namun pemahaman diam-diam antara satu sama lain berangsur-angsur terbentuk, terutama setengah bulan terakhir hidup bersama yang sudah lama terpatri dalam ingatan. Datanglah ke pantai dalam keheningan, kali ini tidak ada orang lain di pantai kecuali mereka, gelang penyimpanan Lange tidak disita, dan dia mengeluarkan segel roh darinya. Dia menoleh dan menatap Fahwa yang sedang memandangi laut, hubungan seperti apa kita ini? Teman-teman? Atau musuh? Fahwa menggelengkan kepalanya. Lange mengangkat jelingin, ayo. N. Fahwa pun mengangkat tangannya, dan keduanya mencubit kepala ular di satu sisi. Hampir di saat yang bersamaan, mereka mengangkat kepala dan saling memandang, Lange tiba-tiba tersenyum, mulai. Keduanya mencubit posisi mata ular secara bersamaan, dan tiba-tiba, dua ular kecil, biru dan merah, menyala pada saat bersamaan, dan dua warna cahaya itu langsung berubah menjadi dua lingkaran cahaya, mengelilinginya. Fluktuasi energi yang kuat mengikuti, menutupi dari ujung kepala hingga ujung kaki seolah-olah membasuh tubuh dan pikiran, perasaan menyetrika, ikatan yang tak terlukiskan, itu seorang teman. Bagaimana menurutmu? Lange tiba-tiba berkata seolah dia merasa koneksi yang dibawa oleh Hu Shuangzu menghilang. Lupakan? Fahwa tidak membentaknya kali ini, suasananya terasa sedikit sedih, dan suara air laut pun menggema, ding. Suara tajam tiba-tiba muncul tanpa peringatan, memecah suasana stagnan. Fahwa dan Lange melihat ke bawah pada saat yang sama, dan mereka tercengang melihat retakan muncul di antara dua ular kecil yang melepaskan segil roh, dan semua perasaan menyetrika menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Jejak, Jelingin hancur dan jatuh. Hanya tersisa kepala ular di tangannya masing-masing. Keduanya mengangkat kepala dengan tajam dan saling memandang. Lange berkata dengan ekspresi heran, apa-apaan ini? Fahwa dan Lange mengangkat kepala ular itu ke mata mereka hampir pada saat yang bersamaan, dan menatap keberadaan yang dikatakan dekat dengan senjata dewa dengan linglung. Begitu saja, rusak, rusak, rusak. Wushuang punya pasangan, kehidupan yang sama. Lange dengan penuh semangat melafalkan mantra-nya. Cahaya keemasan menyala, dan dahi keduanya menyala pada saat yang sama. Pola cahaya yang sama muncul, dan proyeksi yang sama diproyeksikan di depan mereka. Saya pergi. Apakah ini sesuatu yang diklaim mirip dengan senjata ilahi? Angkat kutukannya. Angkat segilnya. Itu sial. Lange mengumpat dengan marah. Dengan lambayan tangannya, dia melemparkan kepala ular itu ke laut, Fahwa juga mengerutkan kening. Tidak diragukan lagi, segil roh ini tidak berguna bagi mereka, dan bahkan runtuh ketika bersentuhan dengan energi bola Wushuang pada mereka. Dengan kata lain, semua yang mereka lakukan sebelumnya, mati-matian mengikuti kompetisi, menang, dan akhirnya mendapatkan reward. Semua itu tidak ada pengaruhnya, jejak keengganan sebelumnya, jejak persahabatan yang baru saja lahir. Hancur total dalam sekejap. Lange memelototi Fahwa, apa yang harus aku lakukan? Mencari jalan, Fahwa pun membuang kepala ular di tangannya, idiot. Mata Lange membelalak, apa katamu? Fahwa berkata dengan dingin, tidak ada yang bisa kamu lakukan sekarang, bukankah kamu idiot karena berbicara terlalu banyak omong kosong? Ketidak sabaran itu berguna. Nafas Lange jelas menjadi sedikit berat, tapi bagaimanapun juga, mereka bukanlah tipe orang yang ingin bertarung satu sama lain begitu mereka bertemu. Apa yang bisa membuka Orgu Shuang ini? Jika saya tidak membuka kuncinya, apa yang akan terjadi dengan kebahagiaan saya selama sisa hidup saya? Carilah hal lain yang dapat membuka segilnya. Fahwa berkata dengan suara yang dalam, pasti ada sesuatu yang levelnya lebih tinggi. Selalu ada satu yang berada di atas Orgu Shuang. Atau, jika Anda menemukan tujuh bola dewa lainnya, mungkin ada petunjuknya. Suasana hatinya tidak jauh lebih baik, Lange sudah memberitahunya apa yang dia khawatirkan, jadi bagaimana mungkin dia tidak khawatir? Menghapus koneksi abnormal ini tidak diragukan lagi merupakan cara terbaik. Tapi sekarang bagaimana bisa dikatakan bisa diangkat jika diangkat, lagu kecil. Pada saat ini, sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar. Fahwa dan Lange telah belajar dari Shenglian sebelumnya, dan mereka berdua secara tidak sadar dan segera berbalik dengan waspada. Namun dia terkejut saat mengetahui ada dua orang lagi tidak jauh di belakang mereka, mereka adalah anak-anak kegelapan, Biyue Shangchen dan Huo Liji, saudara Shangchen. Lange berkata dengan hormat, Fahwa pun melonggarkan kewaspadaannya. Alasannya adalah karena dia tahu betul bahwa di depan Biyue Shangchen, tidak ada gunanya waspada. Tingkat ke-9, itulah keberadaan yang harus mereka junjung sepenuhnya. Jika Biyue Shangchen ingin menyakiti mereka. Satu jari saja sudah cukup, ikutlah denganku, aku akan mengajakmu bertemu seseorang. Biyue Shangchen berkata sambil tersenyum, Fahwa dan Lange saling memandang dan berjalan ke arahnya pada saat bersamaan, Biyue Shangchen melambaikan lengan bajunya, Fahwa dan Lange merasakan sekeliling mereka redup, seolah-olah semua cahaya telah tertelan dalam sekejap, dan rasa pusing pun menyusul. Sebelum keterkejutan mereka hilang, cahaya di sekitar telah kembali terang, dan mereka juga muncul di tempat lain. Memang masih di tepi laut, tapi di atas karang yang tinggi dan besar, jelas tidak di tempat yang sama seperti dulu, selain mereka berdua, Biyue Shangchen dan Hualiji, ada orang lain di karang. Pria ini mengenakan jubah hitam, dengan rambut hitam tergerai alami di bahunya. Dia tinggi, tapi penampilannya sangat cantik. Di dahinya, ada sehelai rambut berwarna merah muda kebiruan yang menjuntai ke bawah, yang sangat aneh. Dengan tangan di belakang punggung, dia memandangnya dengan senyuman di wajahnya, yang mengejutkan Lange adalah Biyue Shangchen, putra kegelapan, berdiri setengah langkah di belakangnya, tidak sejajar dengannya. Karakter seperti apa Biyue Shangchen, putra kegelapan? Orang pertama yang tidak diragukan lagi dari generasi muda dari tiga domain, yang hanya selangkah lagi untuk memasuki ranah kekuasaan. Di depan orang ini, dia tertinggal setengah langkah. Seberapa hormatkah orang ini? Tapi kalau dilihat dari penampilannya, usianya tidak boleh lebih tua dari Biyue Shangchen. Ketika Fahua melihat orang ini, reaksinya sangat berbeda dengan reaksi Lange. Wajahnya yang biasanya tenang tiba-tiba dipenuhi kegembiraan. Dia maju selangkah, membungkuk 90 derajat, dan berkata dengan hormat, kebijaksanaan kota Fahua, beri penghormatan kepada komandan, sama-sama, kita semua bersaudara. Pria itu tersenyum tipis, melangkah maju dua langkah, dan membantu Fahua berdiri. Lange melihat ke samping, dan dia menemukan bahwa Fahua tampak seperti orang yang berbeda saat ini, wajahnya memerah karena kegembiraan, tangannya mengepal, dan dia tampak sedikit bingung. Pria itu memandang Lange, tersenyum dan berkata, saya tahu segalanya tentang Anda. Saat aku melihatmu, aku ingin mengenalmu terlebih dahulu. Namaku Hwasanji. Mendengar tiga kata ini, Lange hampir melompat dari tempatnya, wajahnya sudah penuh ketakutan, dan saat berikutnya, kegembiraannya bahkan melampaui Fahua, kamu, kamu adalah. Selain itu, Bi-Yu-E Shang-Chen tersenyum dan berkata, ya, dialah yang kamu kenal. Lange mundur dua langkah, membungkuk penuh semangat, dan berkata dengan hormat, Lan Yu, Lange dari Lei Cheng, saya telah bertemu dengan komandan, Hwasanji juga membantunya berdiri, dan berkata sambil tersenyum, kamu tidak. Harus bersikap sopan. Kita semua akan menjadi saudara di masa depan. Dan saya harap Anda bisa menjadi mitra kami. Lange berkata dengan rasa ingin tahu, saya mendengar saudara Shang-Chen juga mengatakan hal serupa, apa maksud Anda, komandan. Bi-Wi Shang-Chen menyelah, sekarang bukan waktunya bagi Anda untuk mengetahui terlalu banyak. Jika Anda tahu terlalu banyak, itu akan mengganggu keadaan pikiran Anda. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah meningkatkan diri Anda sesegera mungkin melalui bola ushuang. Jadikan dirimu lebih kuat. Sebelum usia 30 tahun, jika Anda bisa naik ke level ke-9, Anda bisa menjadi mitra kami yang bertarung berdampingan. Sebelum 30, urutan ke-9, Tuan yang tak tertandingi, baik Fahwa maupun langit terkejut. Lange tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Saudara Shang-Chen, tahukah Anda? Bi-Wi Shang-Chen tersenyum dan berkata, bahkan Shenglian pun bisa melihatnya, bagaimana mungkin kita tidak melihatnya. Anda tidak mengecewakan kami, manik PRLs memang yang paling aneh di antara tujuh manik dewa. Karena andalah yang dipilih oleh artefak tersebut, itu berarti Anda akan memikul lebih banyak tanggung jawab. Kelahiran artefak seringkali bukan merupakan masa sejahtera, melainkan secercah kehidupan yang dibawa kepada kita dalam sebuah malapetaka. Entah itu saya, atau komandan, kita semua ada dalam permainan. Untuk memasuki permainan, Anda harus menjadi lebih kuat. Apakah kamu mengerti? Meskipun Lange masih memiliki keraguan, dia mungkin mengerti apa yang dia maksud. Saya mengerti sedikit, tapi Orgu Shuang ini juga membawa banyak masalah bagi kita. Relasional Senyuman di wajah Beiyue Shangchen menjadi lebih intens. Lalu, Lange tersenyum kecut, tapi tidak ada gunanya, bajingan itu baru saja bangkrut. Huo Sanji tidak dapat menahan tawanya, jika sambungan dari bola wushuang begitu mudah diputus, itu bukanlah salah satu dari tujuh bola dewa. Sebenarnya Anda tidak perlu terlalu banyak berpikir. Bagi Anda, bola wushuang itu unik. Jika Anda benar-benar tidak menginginkannya, Anda harus menunggu hingga Anda memiliki setidaknya tingkat kultivasi ke-10 dan benar-benar dapat mengendalikan artefak tersebut. Dan secara alami Anda akan dapat mengendalikannya dengan milik Anda. Jari Pada saat itu, bukan lagi yang memberikan kemampuan kepada Anda, tetapi kemampuan Anda untuk memobilisasinya sesuka hati. Baik mata Fahwa maupun Lange berbinar, Fahwa berkata sambil berpikir. Artinya, jika kita bisa memasuki alam tingkat ke-10, kita bisa mengendalikan bola wushuang dan memutuskan apakah akan terpengaruh olehnya. Huo Sanji mengangguk dan berkata, tepat. Lange tersenyum pahit, tapi kita masih terlalu jauh dari langkah ke-10. Huo Sanji tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Bei Wei Shangchen mendatangi mereka berdua, baiklah, mari kita saling mengenal dulu. Ingat apa yang saya katakan. Sebelum Anda berusia 30, Anda harus mencapai tingkat ke-9. Dan lebih cepat lebih baik. Karena kita kehabisan waktu. Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, ada sedikit kekhawatiran di matanya, saat berikutnya, kegelapan kembali turun, dan ketika mata menjadi jernih kembali, Fahua dan Lange menemukan bahwa mereka telah kembali ke pantai sebelumnya. Huo Sanji itu telah pergi, tidak diragukan lagi. Semua yang dilakukan Bei Wei Shangchen tidak berbeda dengan keajaiban di mata mereka. Bei Wei Shangchen tersenyum dan berkata, Oke, kalian kembali. Jangan khawatir dalam perjalanan, dengan saya di sini, Santuari tidak dapat melakukan apapun terhadap Anda. Sampai jumpa lagi. Setelah mengatakan ini, dia hendak berbalik dan pergi, Saudara Shangchen. Lange tiba-tiba menghentikan Bei Wei Shangchen, ada apa? Xiaogi, apakah ada hal lain? Bei Wei Shangchen bertanya sambil tersenyum, Lange bertanya seolah mengumpulkan keberaniannya, Saudara Shangchen, siapa yang lebih kuat? Anda atau komandan? Bei Wei Shangchen sedikit terkejut, saya sangat tidak puas dengannya, namun pada akhirnya saya harus mengakui bahwa saya tidak sebaik dia. Itu tidak ada hubungannya dengan kekuatan tempur, tapi segalanya. Setelah mengatakan ini, dia melambaikan tangannya dan mengambil satu langkah ke depan, cahayanya redup, dan langkah selanjutnya berada di ujung garis pandang Fahua dan Lange. Ini adalah tingkat ke-9. Fahua bergumam? Ya. Ini adalah tingkat ke-9. Sungguh tidak nyaman untuk terus mempertahankan hubungan ini denganmu. Lange berkata dengan marah, bodoh. Fahua berbalik dan berjalan menuju pantai. Saat dia mengangkat tangannya, kumpulan cahaya suci melonjak ke langit dan meledak menjadi awan cahaya di udara, kamu tahu kalimat ini, bukan? Lange melihat ke belakang dan meraung dengan marah, keterbelakangan mental. Membosankan. Tidak sadar. Fahua langsung membuktikan kepadanya dengan tindakannya bahwa ia mengetahui lebih dari satu kalimat, setidaknya tiga kali berturut-turut, di kejauhan, di tengah laut, perahu layar bertiang tiga perlahan mendekat. Lange hendak membalas kutukannya, tetapi melihat Fahua melambai ke arahnya, Lange tertegun sejenak, mendengus dingin, dan memalingkan muka, perahu itu perlahan mendekat, dan kekuatan suci Fahua dilepaskan, dan dia melompat. Perisai kebijaksanaan terbang keluar, terbelah di udara, dan berubah menjadi perisai kebijaksanaan kecil, membentuk jembatan perisai di laut. Kemudian klik pada jembatan perisai satu demi satu, dan langsung menuju ke kapal layar bertiang tiga, Hai. Lange tiba-tiba berteriak ke arah laut, Jangan mati, kamu menyakitiku. Fahua berbalik di udara dan melihat ke arah Lange, suaranya tiba-tiba terdengar di hati Lange, Lange langsung marah, kamu bajingan. Kamu akan membuatku kesal, Apakah kamu punya hati nurani? Apakah hati nuranimu tidak akan sakit? Jangan mati juga. Suara Fahua terputus, dia naik perahu dan pergi. Kapal layar bertiang tiga itu perlahan-lahan menghilang, dan Lange terus memandanginya dengan tangan di pinggul. Mengingat pengalaman periode ini, saya tidak bisa menahan tawa, tapi itu juga pengalaman yang menyenangkan. Tingkat ke-10, Anda harus berlatih ke tingkat ke-10 sesegera mungkin, dan Anda akan mampu melepaskan kendali dari bola yang tak tertandingi dan menjadi kendali dari bola yang tak tertandingi. Tampaknya berlatih dengan orang itu tidak dapat dihindari, tetapi masih perlu untuk kembali ke domain biru sesegera mungkin. Memikirkan hal ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benaknya. Maka dia segera melafalkan mantra, Wu Shuang benar, dan hidup yang sama, Fahua baru saja memasuki kabin ketika dahinya tiba-tiba menjadi panas, dan tanda itu terpantul di depannya. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya dan menekannya pada rune, dan dengan kilatan cahaya, Lange muncul di depannya, apa yang sedang kamu lakukan? Fahua menetapnya dengan heran, Lange tersenyum, tiba-tiba aku memikirkan sebuah masalah. Dibutuhkan waktu lama untuk pergi dari St. West Island ke domain biru kami, tetapi letaknya ke arah selatan, hampir melewati garis pantai lengkap dari domain hukum Anda, dan kota kebijaksanaan Anda juga berada di sisi selatan domain hukum. Artinya, kita bisa melakukan hal yang sama. Saat saya sampai di dermaga di kota kebijaksanaan Anda, saya bisa kembali ke domain biru sendirian. Kalau begini, bagaimana kita membuang waktu, kita bisa berlatih terus-menerus. Langkah ke-10 masih jauh, kita harus bekerja keras. Benar kan? Dari St. West Island hingga vertikal selatan adalah wilayah hukum, sepanjang garis pantai lalu ke selatan, hingga wilayah hukum mendekati titik paling selatan adalah kota kebijaksanaan. Dengan demikian, pernyataan Lan Ge sama sekali tidak salah, Fahwa hanya menatapnya dan tidak berkata apa-apa, Lan Ge sedikit takut padanya, kenapa? Kamu tidak diterima. Fahwa mengulurkan tangan kanannya padanya. Biaya perjalanan. Kamu. Lan Ge menatap pria di depannya dengan tercengang, kamu adalah orang yang berpikiran uang, aku salah membaca kamu. Turun tanpa membayar tol. Fahwa berjalan ke dalam, kamu adalah pria yang mengulurkan tangannya untuk meminta uang di bawah peti mati. Baumu seperti tembaga. Saya tidak tahu nasib buruk apa yang saya alami dan saya terhubung dengan Anda. Lan Ge tampak marah, Fahwa berhenti dan menoleh padanya, berikan. Atau tidak, mata Lan Ge berkedip sejenak dan dia mengertakan gigi dan berkata, ini, berapa, seribu koin emas. Mengapa kamu tidak mengambilnya, seratus. Sembilan ratus koin emas. Itu terlalu mahal, aku tidak punya sebanyak itu. Paling banyak dua ratus. Seribu koin emas, atau turun dari kapal. Mengapa kamu tumbuh kembali? Apakah Anda memiliki kemanusiaan? Apakah hati nurani Anda sakit? Tahukah Anda bahwa Anda hanya duduk diam dan menaikkan harga? Turun dari kapal. Haruskah aku meminta seseorang untuk menjatuhkanmu, atau kamu akan turun sendiri? Kamu kejam. Kemudian Anda tinggal di tenda saya selama beberapa hari, dan saya juga akan menagih Anda. Beri aku diskon. Oke, sembilan ratus sembilan puluh lima koin emas, mengapa? Mengapa Anda memberi saya lima koin emas untuk tinggal di tenda saya? Anda, keduanya berdebat selama setengah jam tanpa makanan, dan akhirnya mengambil keputusan ketika perahu layar bertiang tiga itu telah berlayar menuju lautan luas. Lan Ge dengan enggan membayar delapan ratus koin emas kepada Fahua, namun dalam waktu setengah jam, Lan Ge melompat lagi dengan marah untuk biaya perjalanan delapan ratus koin emas, berikan saja ini padaku. Melihat pancake di depannya, dia sudah sangat marah hingga dia tidak bisa marah lagi. Makan selalu menjadi favoritnya, tidak apa-apa jika kamu tidak bisa makan sesuatu yang enak, tapi pancake ini jelek sekali, tidak ada yang lain, hanya ini. Fahua berkata dengan ringan, dia memakan pancake kasar lagu biru ini karena penasaran, dan itu bahkan tidak penuh dengan biji-bijian, dan ada beberapa hal seperti sekam gandum yang tercampur di dalamnya, belum lagi rasanya yang tidak terlalu enak, bahkan jika dia menelannya. Itu akan menjadi sedikit pahit. Kesulitan, saya tidak percaya. Lan Ge bergegas keluar dengan marah, dan setelah seperempat jam penuh, dia kembali ke kabin dengan linglung. Tidak, tidak ada makanan lain, hanya pancake. Semua orang di pesawat makan hal yang sama, tanpa kecuali, bukankah orang-orang diurisdiksimu semuanya masokis? Kenapa mereka semua makan ini? Lan Ge bertanya dengan marah. Dia sudah mulai merasa bahwa pergi bersama Fahua adalah suatu kesalahan, Fahua berkata enteng, ini semacam amalan, untuk menghilangkan nafsu makan dan minum, dan membuat diri lebih sadar. Faktanya, manusia hanya membutuhkan banyak pengaruh ketika mereka mengembangkan tubuhnya. Begitu tubuh bertumbuh, hal itu justru mempengaruhi nutrisi. Permintaannya tidak begitu banyak. Cara makan Anda hanya akan menyebabkan kelebihan nutrisi. Energi yang kita peroleh dari kultivasi adalah inti sari langit dan bumi yang cukup untuk menyehatkan diri kita sendiri. Berbicara tentang ini, ada sedikit kesedihan di matanya, wilayah kami sangat buruk. Di antara enam domain, ini mungkin benua yang paling tandus. Banyak warga kita yang kelaparan. Negara yang diundangkan menurut undang-undang, makanan bergisi harus dimakan oleh anak-anak. Setelah usia 18 tahun, jatah makanan akan dikurangi dan banyak pekerjaan yang dibutuhkan untuk mendapatkan makanan. Pada saat yang sama, 12 kuil mengharuskan semua kode penegakan hukum dibangunkan oleh para dewa. Penggarap, setelah usia 18 tahun, hanya bisa makan pancake kasar. Faktanya, selama mereka bisa berlatih, orang yang taat hukum pun akan memakannya. Sisakan lebih banyak makanan untuk anak-anak dan orang tua. Ini masih dalam kehidupan yang dibawa oleh iblis-iblis kuno yang tersisa di wilayah hukum setelah sebagian besar dari mereka dibersihkan. Sebelumnya, hidup kami bahkan lebih sulit. Lan Ge tercengang Meskipun Lan Yu tidak kaya, dia tidak perlu khawatir tentang makan dan minum. Dia adalah seorang pangeran dan tinggal di pusat Leicheng. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar hal seperti itu, melihat pancake tebal di atas meja di depannya, dia berkata dengan ragu, bukankah kamu mengarang cerita untuk berbohong padaku? Fahwa meliriknya, bodoh, Lan Ge mendengus dan mengambil pancake kasar. Kamu tidak bisa menghentikan mulutmu jika memakannya, memakannya dengan cepat dan berlatih setelah makan. Makan lebih sedikit dan lebih banyak berlatih. Hanya dengan menyentuh airnya, dia akhirnya berhasil memakan pancake yang kasar. Dia memutar matanya dan berpikir sejenak, Fahwa, biarkan aku pergi ke laut untuk menangkap ikan laut, oke? Bukan hanya kami, biarkan orang-orang diperahu Anda. Semua orang memakannya, bagaimana? Fahwa mengerutkan kening dan menatapnya dengan tatapan aneh, apakah kamu benar-benar bodoh atau palsu? Apakah kamu takut klan laut memperlakukan kita dengan terlalu baik? Terakhir kali kita ditangkap oleh serangan klan naga laut. Kamu lupa? Laut biru yang tak berujung adalah samudera terluas di seluruh benua dan juga setara dengan terluas di dunia. Ada banyak manusia laut yang tinggal di dalamnya. Mereka adalah negara mereka sendiri, tetapi mereka sangat bersatu. Kalaupun manusia menangkap ikan, mereka melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Begitu mereka ditemukan, mereka pasti akan dibalas, oleh karena itu, manusia di tiga domain tersebut hampir tidak berani mencari makan di lautan biru yang tak berujung. Hal ini juga menjadi salah satu alasan penting mengapa wilayah hukum masih tandus meski dikelilingi laut. Dibandingkan dengan klan laut di samudera biru tak berujung, manusia di tiga domain tidak cukup untuk melihat bersama. Oke, anggap saja aku tidak mengatakannya. Lange berkata dengan marah, perjalanan selanjutnya aman, jalur laut sangat panjang, dan memakan waktu beberapa bulan dari St. West Island menuju kota kebijaksanaan. Untuk karakter Lange yang tidak terikat, proses ini agak menyesakan, selama ia bosan dan panik, ia akan terjun ke laut, berenang sebentar dengan perahu besar, dan bermain dengan beberapa manusia laut yang lembut. Tentu saja, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih bersama, entah itu Fahua atau Lange, perkataan Beiyue Shangchen telah meninggalkan bayangan yang sangat penting di hati mereka. Meskipun mereka tidak tahu alasannya, tidak diragukan lagi meningkatkan kekuatan mereka adalah hal yang paling penting. Sebelum pergi ke kompetisi besar tiga alam, jika seseorang memberitahu mereka bahwa mereka dapat berkultivasi ke tingkat ke sembilan sebelum usia 30, mereka pasti akan mengira itu hanyalah fantasi. Namun, ketika mereka melihat Beiyue Shangchen melakukannya dengan mata kepala mereka sendiri, rasa terkejutnya sangat kuat, jadi, keduanya menghabiskan sebagian besar perjalanan mereka untuk berlatih bersama. Dan selama periode latihan yang panjang ini, pemahaman mereka tentang Wu Shuangzu menjadi semakin mendalam, dalam sekejap mata, lebih dari tiga bulan berlalu, dan kapal layar bertiang tiga itu akhirnya mendekati dermaga dekat kota kebijaksanaan di sepanjang garis pantai. View Berdiri di giladak, Lan Ge menghela nafas panjang, Hei, akhirnya aku akan mendarat, aku memutuskan untuk tidak pulang, tapi pergi ke kota kebijaksanaanmu untuk bersenang-senang. Apakah kamu terkejut? Apakah Anda bersemangat? Fahwa berdiri di sampingnya, tidak perlu kejutan. Kamu sangat membosankan. Jika wanita itu menyukaimu di masa depan, dia akan sangat tidak beruntung. Lan Ge mencibir, Fahwa berkata dengan acuh tak acuh, setelah mendarat, aku tidak bisa menemanimu. Anda bisa pergi ke kota kebijaksanaan terlebih dahulu. Aku akan pergi ke kuil. Saat dia mengatakan ini, matanya tiba-tiba menunjukkan rasa hormat. Dalam tiga bulan, keduanya sama-sama telah menembus level ke-6 tanpa diragukan lagi. Dan melangkah jauh di urutan ke-6, ini jelas merupakan momen ketika mereka mengalami peningkatan tercepat dalam sejarah kultivasi mereka. Setelah memasuki level ke-6, mereka telah mengalami kemajuan yang luar biasa secara keseluruhan, apalagi jika keduanya bergandengan tangan, mereka jauh lebih baik dibandingkan saat mengikuti kompetisi tiga domain setelah memasuki tingkat ke-6 bagi Fahwa. Dia harus pergi ke salah satu dari 12 kuil kebijaksanaan berikutnya untuk mendapatkan halaman suci ke-6-nya, aku ikut denganmu, aku hanya ingin melihat seperti apa pelipismu. Lan gesuka bermain-main, dan setelah dia harus menerima kenyataan bahwa tidak ada manik ganda, dia melepaskannya. Kini setelah melewati domain legal dan memiliki Fahwa sebagai pemiliknya, ia sudah lama berpikir untuk pergi ke domain legal untuk merasakan suasana eksotik baginya.